Shalom Alehem sahabat LMC, salam sehat selalu karena kasih dan kemurahan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang dan bergabung di Lalan Malolo Channel, channel yang membahas tentang kajian kitab, pujian, kesaksian, dan apologet Kristen. Mari bantu dan support pelayanan Lalan Malolo Channel untuk tetap menyuarakan keberbaik kepada dunia, sehingga semakin banyak orang menemukan jalan lurus atau Lalan Malolo Langapuang Matua. Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 Bagi yang pertama kali menemukan channel ini, mari berteman dan melayani bersama saya di channel ini dengan cara di-subscribe, like, komen, dan share channel ini supaya semakin banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menonton. Oh ya, jangan lupa tinggalkan tanggapan dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Thank you and let's go watching. Nandan. Ya. Tentang sholat, justru kalian itu yang ikut gereja. Kamu sendiri coba, misalnya di sholat, sholat jam 9, sholat. Sholat, sentar, sentar lu, sentar. Sentar, sholat duha. Itu maknanya apa? Sholat duha. Sholat duha, sholat sunat, tahu nggak? Ngerti nggak? Belum, yaudah jelaskan lah. Jangan dengan bahasa yang asing loh. Gini, 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 kami itu. Sholat lagi, berima waktu. Cuman sholat-sholat lih, sunat banyak. Sholat duha, sholat hajur, macam-macam. Ya, kamu akan ngerti. Ya, udah, udah, udah. Kenapa mesti jelaskan? Gini, gini, gini. Intinya gini. Udah. Jelas. Jadi orang Kristen itu, alginya di Indonesia, tidak melaksanakan apa yang Yesus kerjakan. Udah. Bener nggak? Bener nggak? Tandar. Jawab, bener nggak? Bukan lupa. Bukan lupa. Pernah lihat nggak orang Kristen di gereja pada sholat? Nggak, nggak ada, kan? Bukan, bukan. Gereja, sholat, gitu. Itu, intinya itu, kan? Bentar, bentar justru. Intinya yang saya tangkap gitu. Kalau sebentar. Yang saya tangkap, intinya, kalau menurut bapak Yesus sholat, Yesus itu... Ya, Yesus kan muslim semua. Para nabi muslim semua. Nah, ada. Pemahaman orang Yahudi, semua orang Islam sama. Yesus sholat dari Hongkong. Mursi itu apa, coba? Nggak, nggak. Islam itu orang yang bersah diri kepada Tuhan. Apa? Islam tahu artinya apa? Berserah diri. Nandar bilang yang terhadap Kofia Singer, Kofia Singer ditantang sama Singa Yehuda. Ditantang sama Singa Yehuda. Kofia Singer juga kan orang Yahudi yang Islam sama. Jadi gini, Pak Nandar, tadi pertanyaanku nggak terjawab, tuh. Jadi makna sholat itu apa? Gini, Pak. Orang Yahudi, sholat. Saya nantang orang Yahudi. Berserah diri, Yesus berkata sholat. Orang muslim suka sholat. Kalau orang Kristen sholat nggak? Pertanyaan gue lebih apa, Pak. Pertanyaan saya lebih apa, Pak. Iya, itu, itu. Masa saya gini. Sholat Tuhan itu nggak gini, Pak. Pentang sama orang Tuhan itu nanti, Pak. Itu mah udah detail. Itu pertanyaan saya, Pak. Apa yang jadi nanti? Pertanyaan saya itu. Yang jelas, orang Kristen di Indonesia tidak melaksanakan apa-apa yang dilakukan oleh Yesus. Udah ada itu. Sesilai sholat. Apa? Di gereja, Pertanyaan lihat sholat nggak? Di gereja, Pertanyaan. Fokusnya dulu. Yesus, ya, sholat. Sebentar, sebentar. Tidak, sebentar. Orang Yahudi sholatnya tiga kali sehari. Orang muslim lima kali. Orang Kristen sholatnya gimana, Pak? Mana, Pak? Nggak, nggak. Saya tanya dulu. Nggak, nggak, kan? Nggak mungkin. Saya bisa menjawab. Tuhan, sekarang pertanyaan saya. Sholat Tuhan itu kenapa antar jam 9 sampai jam 11? Pak, itu sholat banyak? Bukan banyak atau dikit. Berdoa, sholat tutup, malam ada sholat buhat. Nggak tahu dia. Bentar. PT Global Nandarkuluk-guluk yang ditanya itu apa latar belakangnya mengapa sholat itu jam sekian? Apa maknanya? Itu yang ditanya. Tapi kamu kok nggak jawab? Jawab dong. Gini, Pak. Ini kan channel Kristen. Tolong Anda ya boleh pertahankan argumen Anda tentang Kristen. Ngapain? Nggak. Kalau mau penjelasan tentang Islam, tanya ke cewek-cewek. Tuh ada cewek-cewek. Oke. Tolong Bapak. Bapak. Jelaskan ke saya. Jelaskan dulu. Jelaskan dulu sholat itu, bro. Di Ortodoks. Ya, cuman tapi dia mesti bisa jelaskan juga. Di Indonesia. Jangan. Nggak pernah nggak sholat. Kenapa? Begini. Itu kan begini. Karena Yesus tidak sholat. Karena Yesus tidak sholat. Pajor. Kata tadi, pada itu katanya sholat. Kata narasumber. Gimana? Oke. Adirion, silahkan. Coba Adirion. Kenapa di Indonesia? Gereja-gereja. Ya, terus dipatikan. Nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Nggak. Nggak saya jelaskan dulu maknanya. Rion, Rion. Aku yang jawab dulu. Boleh, boleh, Pak. Boleh. Aku jawab dulu si Nandar. 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 Dengukenya. 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 Perbedaan, ya, pengertian Islam dengan Kristen soal-sholat itu. Ya, jangan kamu pastakan ya, pengertian antara Islam dengan Kristen. enggak. Eta kah hiji. Sholat. Gini, Pak. Jangan pakai-pakai sholat. Jangan pake-pakai sholat. Dengukenya. 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 ada lebih dulu daripada muslim mana di gereja di gereja orang-orang kenapa di Indonesia gak ada di pakitan juga gak ada yaudah kalau kita kalian yang menjelaskan aku diam jagoannya dia ditantang sama singa dialog dalam bahasa inggris di WAFM soal orang baik suci masih dihancurin sama orang yang gak punya baik ini apa pak? tolong jelaskan baik suci nya dihancurin persembahan korbannya belum ada satu-satu ngomong siapa satu orang dari Kristen Ayo Pak Jo Nander mau nanya kalau gak Adelion Nander tidak mau Nander tidak mau ditanya dari tadi aku udah tanya gak ada yang dijawab ini kan channel Kristen pak yaudah tolong ini oke gak apa-apa-apa oke live kan di channel kalau nabuk ya 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 ayo Adelion jelaskan ya aku jelaskan cuman bapak ini juga mesti menjelaskan hal yang sama ya pakat gak bapak juga harus menjelaskan hal yang sama kita imbang gitu ini bukan debat saya akan jelaskan satu persatu tentang jam-jamnya semua ini kan channel Kristen coba pertahankan keimanan Anda terhadap saya gitu jangan lari kemana-mana gitu oke oke langsung 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 mempertahankan iman Kristen gak ada masalah Kristen pak ya gue gue gak takut ini aja bersedia mbak kita Nander Anda bertanya karena dia tidak siap ditanya karena memang dia gak tahu apa-apa jadi biar dipertanyaan kalau gak siap ya terserah dia kalau kalau gak siap takut fix aja ya saya topiknya apa jangan bikin udah jangan bikin aderion 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 silahkan sholat sholat jam pertama itu kalau kami menyebut itu sembahyang sing-sing fajar atau disebutnya orcross itu kalau aku gak ngerti kalau di Syria itu seperti apa ya cuma saya yang menyebutnya sembahyang sing-sing fajar itu jam pertama kalau orang Yahudi itu kan jam pertama itu pertamanya itu sekitar jam 6 ya bukan jam bukan jam 1 gitu kalau kita kan di Indonesia kan jam 1 jam pertama kita kalau orang Yahudi itu jam 6 itulah sembahyang jam pertama kita nah itu untuk memperingati Yesus itu adalah terang dunia Jonas 8 ayat 12 itu sholat jam ketiga berarti jam 9 sekitar jam-jam 9 sampai menjelang siang jam 12 itu jam-jam 11 lah kalau kalian tuh nyebutnya itu di sholat duha bukan jangan mangan-mangan ke islam udah jangan kalian ada biar bisa jangan ngomong-ngomong kalian bisa jamnya sama udah-udah ya kalau jam ketiga itu sekitar jam 9 sampai jam 11 jam 11 siang atau pagi kalau jam 11 nah sekitar segitu itu namanya sembahyang jam ketiga namanya Tersia itu untuk memperingati apa Yesus itu penyalipan jam-jam segitu dan roh kudus turun juga jam segitu nah terus tuh sesuai dengan di Markus 15 ayat 25 kisah perasul 2 ayat 1 dan seterusnya ayat 15 nya nah sholat jam ke-6 sholat jam ke-6 tuh berarti jam keberapa tuh jam 12 sampai jam 1 tengah hari tuh kalau gue gak tau kalau lu apa itu untuk meringatin sebagai apa penderitaan Yesus di salib di titik yang di titik yang salib itu lukas 23 ayat 44 sampai setelah setelahnya gue gak tau tuh sholat jam ke-9 sholat jam ke-9 berarti jam berapa jam 3 sekitar sejam 3 sampai jam 4 sore itu untuk mengapain mengingatkan Yesus Kristus menghabuskan nafas terakhir di salib itu di Markus 15 mati Kristus berada di dalam kubur jam 6 sore itu tuh sholat purna bujana sholat tidur itu itu sekitar jam-jam jam 8 sampai jam 12 malam itu untuk memperingati apa Kristus sudah tergeletak di dalam kuburannya dan tidur bukan mati Yesus bukan mati tidur tidak mati berarti Yesus ya tidur iya kalau saya bangkit pak kalau mati itu dari debu mau jadi debu sebentar saya saya ngomongin mati atau tidur tidur karena apa begini pak kenapa disebut tidur memang benar mati cuma kami nyebutnya tidur karena dia tidak dari debu menjadi debu ini penjelasnya saya penjelasnya saya ini Pak Dereon ya udah bentar bentar belum selesai terakhir sholat tengah malam sholat tengah malam sholat tengah malam kan kalau kalian nyebutnya itu mesti tidur dulu tuh gak boleh begadang kayak gue nih sekarang gak bisa tuh sholat tengah malam tuh sholat namanya rati madia tuh gue gak bisa gue mesti tidur dulu itu untuk Yesus itu datang dia tuh datang nanti sebagai pencuri di tengah malam dan kita disuruh berjaga-jaga pencuri nah makanya Yesus pencuri seperti pencuri datangnya tidak ada yang tahu begitu iya Markus Matius 24 ayat 42 makanya kita disuruh berjaga-jaga sudah 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 terus kamu gimana coba ini ini sholat ini dikrisan wajib gak tidak 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 ya itu kenapa jadi wajib gimana memang sholat itu tidak menyelamatkan bukan penyelamat kita yang menyelamat itu sosok Yesus sebentar sebentar berarti sholat sholat itu tidak wajib di Kristen ya oke iya tapi semua semua rangkaiannya itu untuk memperingati sang Kristus itu dari hidup sampai mati sampai bangkit dan akan datang kembali itu loh gini sebentar 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 gimana Pak gimana kalau Kristen mula-mula itu tujuh kali sehari kalau orang yang mudi itu tiga kali sehari demi didengar Daniel bahwa surat itu telah dibuat bergilah ia ke rumahnya dalam kamar peratasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem tiga kali sehari ia berlutup berdoa serta memuji alanya seperti yang biasa dilakukannya jadi orang Yahudi itu berdoa tiga kali sehari pagi siang jam 12 dan sore jam 6 pagi jam 6 itu orang Yahudi orang Kristen itu tujuh kali sehari memperingati tentang Yesus yang agung betul ya Aderion ya betul Aderion 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 kenapa di gereja sebentar 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 pertanyaannya apa nilai latar belakang maksud muslim sholat lima kali sehari silahkan saya lagi jomong dengan Aderion Pak Irben suka motong ngomongan saya kenapa tadi motong sekarang motong juga kenapa takut silahkan lanjut berwadinya aderion sebentar gini ya Pak Aderion kan suka sholat ya tujuh kali sehari bener gak 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 wajib gue kadang sore doang gue sholat oh jadi semaunya aja gitu oh iya emang semampu gitu oh gitu betul betul seperti itu saya gak akan begini tujuh waktu kalau kamu gak ada tujuh waktu waktu yang kamu tujuh waktu gak bisa ya sholat tiga waktu begitu bener jadi ayatnya gak harus sholat di dibal gak ada kewajiban sholat gak ada ada ayatnya gak ada ayatnya sholat lagi itu kan ada ayatnya gak menjustri itu itu ajaran ada ajaran mana coba di Indonesia di patikan gak pernah lihat di Indonesia patikan silahkan tapi kalau misalnya begini loh saya lihat berdoanya memang sholat kita gak pernah menunjukkan sholat sholat gak ada begitu gak boleh bahkan nyanyi sholat dengan penyembahan itu berbeda maknanya beda beda lagi kita juga penyembahan kita juga lakukan itu cuman bukan sholat maknanya gini kalau bahasanya bukan sholat bukan jangan sholat 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 itu bukan bahasa islam itu bahasa harap jadi kayaknya mendompeng ajaran di islam memang islam itu Arab itu lebih tua dibanding islam sholat ada itu kan orang punya orang Yahudi orang Yahudi marau di pesita itu kan makanya tergantung bahasanya kalau kami jemputnya doa gitu gini kalau sholat di kami itu kan ada tata sarannya semuanya sarannya juga ada harus dulu-dulu sholatnya bacaannya semua lengkap ada tata sarannya semua kami juga ada kenapa kalau memang ada aturannya kenapa ada sana kan ajarannya ada sana kan tapi kami begini kami tidak mewajibkan itu karena yang keselamatan itu bukan ditentukan di berapa sholat kamu apa gak ada keselamatan sholat itu gak menjamin keselamatan kamu yang menjamin itu adalah Yesus Yesus sebagai apa Yesus itu sebagai juru selamat yang nanti akan memubah tubuh kita juru selamat Tuhan Yesusnya Tuhan 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 mau kamu sebut Tuhan sebentar mau kamu sebut Tuhan kamu sebut Tuhan kurios kiri ada ini baik kiri itu salah terjemahan Pak enggak bisa enggak mungkin salah kita Kristen Pak orang Kristen enggak mungkin salah jadi kalau salah kiri itu satu kata bermakna ganda suami pun juga disebut kiri suami itu juga disebut kiri kiri saya juga bingung ya sebentar saya potong ya saya heran kenapa sebentar kenapa orang Kristen pakai-pakai bahasa muslim pakai aja kurios teos itu bahasa aslinya kenapa nggak pakai bahasa aslinya kamu kenapa nggak menggunakan kata gini lho Pak dikitab kami kamu dikitab kamu semua apapun yang datang ke kitab kamu itu jadi bahasa Arab betul semua musah aja ngomong bahasa Arab musah masalah kenapa ada dikitab kami iya eos kenapa pakai iya karena kan kitab kamu diturunkan dalam bahasa Arab betul tapi injil itu dikabarkan untuk segala bangsa perbeda bukan injil bibel memang beda bibel itu juga bibel ini ini bukan nadar ini bukan nadar ini nadar ini saya apal suaranya yang memasih dikotok di lubuannya saya apal fitran darma aderion memang ajaran kisna memingungkan kalau misalnya mengingungkan itu karena kamu umi karena kamu gak belajar karena baginda Muhammad juga gak belajar jadi bingung di kitab aslinya kan teos kalau saya kan kalau saya sebagai iya cuman kan masalah lida itu itu masalah itu masalah itu masalah bahasa dan bagi kami bahasa itu neta bukan milik satu agama bagi orang yang normal ya di orang muslim original itu penting jadi kalau ada perubahan apa bisa dilihat langsung coba kalau di kristen beda-beda itu penting juga penting kan begini kan gak semua orang teos 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 kenapa gak gak apa kan itu bahasa itu netral pak gak masalah bagaimana orang di ini sebentar 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 ya dengar jadi kata Tuhan itu sudah digunakan oleh gereja di dalam eskelopedi tahun 1976 oleh LI 1974 sedangkan KBBI itu 198 8 nah ini KBBI baru ada KBBI itu 1988 jadi lebih dahulu enzikopedi populer gereja memakai kata Tuhan dari arti kata Tuhan daripada KBBI disitu jadi artinya nandar kamu kurang belajar sejarah gini di Bibel ada kata Allah oke kata Allah itu bahasa Arab atau bahasa Islam sebentar sebentar di Bibel Anda ada kata Allah oke sekarang ada kata Allah oke coba tunjukkan dimana ada kata kata Allah dimana dia bisa dipasukan atau salah terjemahan atau salah terjemahan ini mah originalnya oke oke dimana ada kata Allah di alam Quran coba coba mana kata Allah bisa dibaca ini bisa baca kata Allah mana baca 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 mana kata Allah surat mana itu itu dimana itu nah udah coba kata Allah dimana ada itu besar itu ini itu itu apa itu ini itu udah ini mana ini kalau Al-Fatihah itu dari mana kami orang Islam pakai Allah itu karena memang tertulis arti ini di Quran yang ada baca itu dimana ya coba baca saya baca saya mau baca baca gak oke kurang kemen lagi ini barusan kurang terang kenapa pakai teos jadi kan bergesekan kami kami kan gak menerima kalau menjelma manusia gak menerima apa masa itu itu mesirik tak boleh jarak kurang yang ada baca apa itu ya kurang yang ada baca langsung baca itu kurang 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 lihat kurang Allah rohman rohim ini enggak ada bacanya kok enggak ada lagi bacanya aduh ada cara bacanya kian dengan nama Allah yang baca itu bukan kurang baca 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 bagaimana larilah jangan larilah saya lari di orang lagi diskusi ini Allah kan bahasa Indonesia gimana itu kan kenapa kita pakai Allah karena tertulis di sana Pak itu bahasa Indonesia itu dibawah saya baca ini Bismillahirrohmanirrohim Allah bukan Allah ini 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 bahasa Arab Bismillahirrohmanirrohim bukan Allah Allah dengan nama Allah yang pengasih lagi oke sekarang dikitab kami Allah ada ini saya tanya saya tanya Allah ini nama apa ini tanya-tanya Allah ini nama atau apa kalau ini nama bagaimana mungkin disini jadi Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim bisa berubah lihat kita lihat lagi disini kami itu tidak suka ayat ini badannya ada ini lihat gak ada disini kata Allah coba ayat itu pelajari ini ini kata Allah tidak ada tapi yang ada adalah Allah itu Allah ini Allah kamu gak bisa baca Al-Quran oke ini ini kebaca jadi ini ini kebaca ini kebaca bismillahirrohim al-rahmani al-rahim betul kan kita lihat lagi disini Alhamdulillahirrohim al-rahmina oke lihat ya kalau ini Allah bagaimana mungkin disini dari Allah berubah menjadi oke kita lihat surat berikut kita lihat surat berikut itu nama kenapa berubah-berubah itu maksud ini ini berubah-berubah ini takut bener banget saya lagi ngobrol kamu itu main lanjut le lanjut le malu dong disini tidak 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 kata Allah tapi yang ada kata Allah ini Allah tidak mengipu ajaran Yesus kenapa oke ajaran Yesus itu tidak ada kawinan anak kecil bro oke kita lihat ya oke kita lihat kita lihat mbak ada enggak kata Allah dimana kata Allah deh jadi kau enggak bisa tipu aku lihat enggak ada kata Allah ini cari ini jadi jangan ini Pak RBM udah enggak jangan jangan pakai Allah ya enggak ada kata Allah coba dimana ada kata Allah di dalam Quran cuman enggak ada tidak ada kata Allah enggak ada kata Allah dalam Quran ini kita cari ini bener enggak 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 itu ada enggak ini enggak ada Allah disini ini ini lihat lihat ini lihat ya kata Allah lihat Allah 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 ada enggak kata Allah disini Allah kan ini Allah kita cek lagi kita lihat kita kita melihat sudah pada Allah ini kepada Allah sudah malu malu bilahi 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 aduh gimana ini masa nama bisa berubah bisa juga gak bisa pas harap gimana lihat Allah ilaha lihat ini lihat lihat aderian aderian Allah atau ilaha 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 Allah ini ilaha ini oke kita cari lagi ayat 10 berapa ayat saya saya suka dengan data ini 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 ilahi ilahu hindamala teman-teman ini mengalihkan ilah kan oke kita lihat ayat 11 yuk ngalihkan isu kamu ya sempat 125 udah udah kabur kabur dia kan kabur dia sempat nunggu sempat nunggu 1 tidak mengalihkan isu 125 25 25 coba kita kasihan dia kasihan bodoh ililah ini dengan anak saya kasihan kasihan ilahi saya ini ini ilahu 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 tidak ada kata Allah yang ada ilahi alahu ilahu ini kau jangan tewas ada gak tewas ada gak aku cek ya demi mulutmu yang doir itu ku cek satu ayat sampai buah aku lihat sampai buah ada gak disini gak ada kata Allah langsung gak ada gak ada kata Allah ini ini gak ada kata Allah kita lihat ini 26 ada gak kata Allah malu 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 ini ini lihat ilaha betul gak ilaha kan ilaha ini ini ilahu ilahu pertanyaan 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 iya pertanyaan iya pertanyaan iya pertanyaan iya pertanyaan saya gini mungkin gak mungkin gak nama itu berubah-ubah contoh Nandar di KTP-nya Nandar di Ijazah Nandir baru di kakak Nandar baru di Bukur Nandar kalau dibukur ketinggalan Nandar baru di lingkungan Nandar bisa sih air band kalau namanya jadi kejar debt collector dia harus sebanyak oke ya orang Yahudi sebenarnya ilah Tuhan orang Islam di peradil itu Tuhan itu Tuhan rupanya Nandar yang ada iya Tuhan iya ini Robi ini Robi ini sebagai Rob bukan sebagai Tuhan tapi Rob karena tidak ada pemberian kata Tuhan dalam bahasa Arab jadi ini ya kita coba aku udah berapa ayat ku cek rupanya kata Allah itu gak ada yang ada itu ilaha ilahu kalau ini nama bisa gak berubah ini kalau ibarat untuk judian tipu-tipu bisa berubah tapi kalau untuk urusan administrasi negara ya gak mungkin berubahlah oke kita cek lagi berikut kita pos puas kita cek secara acak kata Allah dari la ilah aja sudah ketahuan itu bahwa itu ilah bukan Allah la ilah ilah selain Allah bukan tiada Tuhan selain Allah banyak betul pengaturan itu dalam ajaran Islam itu seperti apa oke oke kita lihat ayat 50 ada enggak saya belum ada kata Allah dalam Quran karena aku pernah coba cek semua ada kata ilahu berubah dia la ilaha nggak ada loh jadi bagaimana mereka ini kok kayak gitu udah kabur bang dia nggak apa-apa jadi nggak ada mengkabur dia karena dia nggak temukan ada kata itu al-anam juga Pak Erben al-anam coba buka al-anam al-anam 101 ayat 6 surah 6 surah 6 ayat ayat nah ini jadi bagaimana ini kita lihat ya lahu tuh baginya lahu iya lahu banyak mereka lahu di Anissa itu eh di Anissa 125 ada dua ada lelahi ada alahu Anissa 125 itu ada dua sih gitu coba kita lihat ya awan yang mau pertanyaan ini lillahi kan ini lillahi lillahi baru ilahu bagaimana bagaimana ini disebut lagi nama dalam satu kalimat sudah berubah lillahi jadi ilahu ibaratnya ijazah ijazah SD nilahu ijazah SMP nya ilahu lillahu ijazah SMA lilluh ijazah S1 S1 iloh ijazah S2 nya lillahi gimana kira-kira kalau lamar kerja itu langsung dimasukkan ke mesin penghancur itu di kantor itu kan di kantor ada mesin penghancur data namanya kok kurang ajar masukkan ke mesin penghancur setahu saya kan di bagian personal dia kan ada itu menghancur data contoh kalau ada lamaran-lamaran dilihat nilainya namanya beda-beda dari SD sampai SMP gak ada ini lihat ini lillahi dengan ilahu oh si nandar mana bisa lagi zaman sekarang orang dipunih pun nandar ekau S2 nandar kurasa oh gak heran lagi aku kalau S2 kayak si nandar orang si putra aja dokter dosen kayak gitu kok putra dokter dosen lebih parah dari kawan nandar mungkin itu dari universitas yang itu yang bisa dibeli S2 nya gampang itu kau mau S3 berku ini modal 20 juta kukasih S3 kau tapi pakai cendol sama cingcau jengkel 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 orang-orang yang penuh taktia baru saya putrovik tunjukkan kata Allah di dalam kuran tunjukkan satu kata Allah dalam kuran tidak ada jadi kalau dari situ sudah bisa kita ibaratnya mengambil satu kesimpulan Allah itu bukan nama pikir selesai selesai itu iya jepurutnya mereka jepurut kokoh jepurut iya ini ada ngomong silat ada ngomong ini ada iya ilah apa ilah lah ini lucunya kan ada lagi komen di youtube ini kan dikatakan hiburlah diri kalian katanya orang data udah ketunjukkan kok dari kuran kata Allah gak ada yang ada ilahi ilahu oh one way masuk ini iya kok bisa ya nama itu bisa berubah dalam satu kalimat lillahi dengan ilahu selamat malam semuanya sudah siapa yang mau rukia ini tengah malam ini gini mas Erben mau gak anda sama sopiatul saya sendiri ganti-gantian dua 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 bentar bentar tapi kalau kamu gak gak berharian apa sama maling gini gak dateng lo kemarin gini aja gini aja siapa gurumu yang paling pintar itu aja gue suruh apa kalau masih belajar Hipp 건�et Masih belajar, masih belajar, masih belajar, kamu masih kosong, kamu belum tahu apa itu atas sawuf, kamu belum tahu itu hakikat, kamu belum tahu apa itu tau rekod kamu, kamu belum tahu apa itu makrifat ilmu, kamu masih rendah, makanya kamu ngajarin anaknya, kamu masih kelas syariat, kamu masih belajar fikir, masih belajar sunnah nabi, itu masih syariat, jadi jangan coba coba ngantin. Masih sedang ilmu egas awuf, maaf saya tidak kenal comunis itu. Yang cerita Wanwe ًo bahasita Gunung Telang, Banggi, sama itu sama Big Bang, sama itu dalam laut, sama gua mau enggak? Guanya.. Sekarang aja, sekarang aja kalau nggak, jangan bahkan banyak orang... disini airband tuh banyak ya rupanya ya kalau lu nggak berani sama gua gimana sama airband nggak berani ya nggak papa gitu cuma aja sini lawan gua berani nggak cuma mau tanya sama kau Allah itu nama atau bukan sekarang besok aja kau nggak ini lihat kenapa bisa nama Allahmu dalam sama ayat berubah ini ilahu dengan lillahi ini gimana nih enggak aku mau bisa nama namamu contoh namamu koreng di istri di ijazah abamu tekamu koreng ini ijazah SMP ijazah SMA sekarang ijazah S1 mulia itu kering-kering kira-kira kalau kau lamar kerja kau bawa semua kurikulum PT mu pakai semua ijazah SMP disitu apa kira-kira kata orang-kira di pabrik asli ini kalau nggak berani kalau di pabrik asli ini gua ternyata mawaran buka teman selalu one way nggak ada isi otakmu itu aja banyak banyak alasan udah iya saya kalau kalau kau mau dialog dengan saya suruh kawani sama mesehmu atau guru besar atau profesor nggak usah seh-seh itu aja cukup saya aja ini ini setuju nih bener lo Ben aku yang harap aja keok nggak berani ya kalau berani aku banyak alasan aja nggak berani bukala hebat lu buta huruf harap gimana gue bukala udah kalau nggak berani bukala kamu nggak cocok sama urban urban terlalu tinggi buat kamu kamu levelnya sama ular beludak aja sekarang aja ya itu itu sih wangdeh mencari konten kayaknya bisa sama kurungan banyak-banyak ini yang kawangnya ada otaknya sampai di belakangnya enggak mencukupnya lo berani atau enggak ini gua tipuan ala SVT tipu daya ala SVT gua bohong harus ini lu mau debat satu jumlah Ben dengerin lu lu nggak berani iya lu mau ke apa judulnya sama gua 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 fur ya aku udah coba lebih banyak sekali tanya umbal2 airin gua nggak ngomongin full makirin bukanya apa dan selalu hadum makirin judulnya apa lu judul Yesus kebanyakan judul Allah nggak berani mau judulnya apa nggak berani yang penyelitik aja judulnya penceritik baru aku kelas syariat ini belum bisa apa-apa masih belajar istri aja aku tanya Erben pertanyaan pembuka pertanyaan pembuka saya sama Wanwi bisa nggak Muhammad bisa nggak Nabi Muhammad mengampuni dosa ya harus surah-surah bisa nggak Nabi Muhammad mengampuni dosa aja kalau bisa dijawab kita boleh cepat sama Erben ayo Oke ini pertanyaan-pertanyaan pembuka aja supaya kuliah ini kau bisa nggak Muhammad bisa nggak Nabi Muhammad mengampuni dosa ben guanya maunya diskusi enggak Iya besok sokul adeni kau kalau kau jawab ini bisa nggak Nabi Muhammad mengampuni dosa ya besoklah itu topik enggak bisa nggak Nabi Muhammad mengampuni dosa kau jawab sekarang baru lanjut besok ada namanya syarat nabi tetap iya iya bentar yang aku tanya sama kau bisa nggak Nabi Muhammad itu mengampuni dosa jangan banyak alasan bet oke jawab bisa atau tidak bisa mau nanya-nanya dulu jawab dulu jawab dulu kalau nggak nggak aku lagi nih baru pertanyaan itu aja kau nggak bisa jawab kalau mau ya kalau mau nggak apa-apa Oke sekarang aku tanya aku tanya sama kau bisa nggak Muhammad itu mengampuni dosa mu bisa nggak Nabi Muhammad mengampuni dosa mu bisa nggak Nabi Muhammad mengampuni dosa saya hitung sampai tiga kalau kau nggak jawab aku keluarkan kau punya periwil nggak Yesus nggak aku tanya kau bisa nggak Nabi Muhammad mengampuni dosa mu bisa nggak Nabi Muhammad mengampuni dosa umat Islam bisa nggak Nabi Muhammad mengampuni dosa umat Islam udah gua jawab jawab jawabannya apa jawab jawab dulu jawab itu lebih hebat dari Nabi Muhammad ada nggak bisa nggak Nabi Muhammad mengampuni dosanya udah gua jawab belum memutu nggak ada bisa atau tidak dulu semuanya terus kenak Allah semuanya ngerti nggak artinya artinya gimana kenda Allah itu kayak gimana coba jelaskan ya semuanya terus kenak kalau masa harus dijelaskan lagi ya mengampuni dosa itu atas kenda Allah ada enggak Muhammad di dalam kenda Allah itu atau enggak termuter aja ah lu nggak mau nggak apa-apa oke jadi yang mau saya tegaskan itu gini Wadwi kalau Nabi Muhammad bentar kalau Nabi Muhammad tidak bisa mengampuni dosa sedangkan batu hitam bisa mengampuni dosa berarti batu hitam lebih hebat selamat datang di kebenaran betul-betul tanya-tanya aku maksud aku aku mau bertanya itu tadi enggak bisa kata aja kupukul dengan itu makanya enggak enggak kutanya terus jadi itu buat mulutnya Wanwee langsung berak di celana habis udah berak dia di celana celananya itu dijilat-jilat dia itu lawan ini bayangin ini satu jam udah keluar dari sini diam kau nggak ada gunanya sudah setuju dulu sama batuhajar aswatmu itu satu jauh berbicaraan Wanwee Wanwee Adam dan Hawa satu kandungan enggak ini ada nggak apa-apa kandungan waktu hanya mau diskusi head-to-head bermartabat ada moderator Wanwee semuanya dan Hawa gambar enggak dalam satu kandungan oke siapa yang bisa host biar kulah dulu deh nih teman-teman besoklah besok ada persiapan dulu aneh aja oke tentukan ya udah berusaha mau jangan bro enggak level turun ya udah kalau kayak gitu udah masa oke oke taruh di waiting rumah aja kalau gitu kalau nggak berani ya ini kalau mau debet semuanya aja si kore segera juga sama bawang sama bawang satu level aku yang moderatorin sama bawang enggak ada lagi dipindahin sama terlagi amata lagi sama amata lagi ini amata lagi di masih juga ini kelas syariat ini masih sesungguh masih mengagungkan fikir ini coba naik kamu coba buka maikmu aduh 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 pertanyaannya sak jadi kan dulu aku pernah coba cek enggak ada kata Allah di Quran itu semua berubah-ubah makanya aku tanya dulu kalau itu nama kok bisa berubah-ubah siapa yang berani mengubah nama Allah itu enggak kira-kira kawan-kawan semua siapa yang berani mengubah nama Allah Muhammad lah hehehe 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 hebat kali dia bisa mampu amat amata lagi siapa itu amata lagi Iya ayo bawang ini bawang landirin bawang nah itu mbak kelas-kelas orang ngebel lagi ngebelai nabi kesurupan aja Hai cuman biar pak kelas-kelas nabi kesurupan ya begitu hahaha hahaha gitu kalau ya orang-orang kalau kumat-kumat itu lebih pitar dan mahal umat tidak mungkin dia tuh nabinya saja umi para umatnya itu tidak boleh lebih pintar dari nabinya kalau dia merasa lebih pintar dari nabinya berarti dia lebih hebat karena umat nabinya itu sudah distandarkan ada nabi yang umi enggak umatnya itu melebihi nabinya mustahil berarti kalau ada muslim yang mengaku dia pintar berarti dia lebih pintar dari nabinya standarnya itu aja paling saya cuma nanya begini dari zaman Adam sampai zaman detik ini ada binatang yang minum gencing nggak ya perbandingannya ke sana aja jangan ke orang lah itu itu logika paling sederhana kalau binatang aja bisa membedakan gencing apa bukan yang mesti minum itu 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 logika paling sederhana Hai gitu karena itu orang Oke aku mau istirahatlah dulu ya udah malam ini berlewat selamat malam untuk kawan-kawan yang yang ada di jumut dan yang ada di live YouTube semoga lah ada orang muslim yang benar-benar memang punya kapasitas untuk dialog dan diskusi jangan kayak siapa ini si si Ahmad Tadu kulu-kulu ini atau sama kayak Wanwi kulu-kulu apalagi putra kulu-kulu dokter level TK aduh 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 Oke demikianlah dulu dari kita semua Selamat malam kawan-kawan itu dia videonya teman-teman Terima kasih sahabat LMC yang sudah menonton video ini Oh ya Bagaimana pendapat dan tanggapan sahabat semua silahkan tulis ya di kolom komentar Tuhan Yesus memberkati Thank you kure sub indo by broth3rmax